Halo teman-teman penjuang tes magang PHR Selamat datang kembali di channel Pudul TV Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tes TPA dengan materi bahasa Inggris Baiklah, langsung saja kita mulai terlebih dahulu dengan materi conditional sentence Di conditional sentence ini ada 3 tipe di mana type 1 itu formulanya if simple present kemudian diikuti dengan simple future di mana if clause-nya adalah simple present dengan formula subject plus verb 1 kemudian main clause-nya ini disebut main clause kalimat setelah if, conditional if di mana formulanya adalah subject will plus bare infinitive bare infinitive ini adalah verb 1 jadi untuk tipe 1 ini jika if clause-nya simple present maka main clause-nya adalah simple future nah ini nanti kalimat ini bisa juga dibalik nanti bisa nanti main clause-nya dulu kemudian diikuti dengan if clause-nya nah untuk type 2 atau tipe kedua adalah if past tense dengan formula subject dengan formula subject plus verb 2 kemudian main clause-nya adalah simple past future dengan formula subject plus word atau bisa juga dengan cool atau might plus verb 1 kemudian yang tipe ketiga adalah if clause-nya if past perfect diikuti dengan main clause-nya past future perfect kemudian formula-nya if past perfect ini adalah subject plus hat plus verb 3 atau verb ketiga kemudian untuk main clause-nya subject plus word bisa juga code atau might plus have plus verb 3 nah teman-teman bisa ingat ketiga tipe conditional if ini untuk nanti memudahkan dalam menjawab soal bisa jadi nanti di soal ditanyakan kalimat atau kata yang ada pada if clause ini atau bisa juga yang ditanyakan adalah main clause-nya nah tipe 1 ini contohnya if I don't eat breakfast I will get hungry during the class jadi jika saya tidak terapan saya akan lapar selama di kelas kemudian if if ini adalah simple present kemudian main clause-nya adalah formulanya subject kemudian di ikuti dengan will dan verb 1 kemudian contoh tipe kedua if it rains tomorrow I would sleep all day if clause-nya adalah past tense kemudian main clause-nya adalah simple past future ditandai dengan formulanya if di ikuti dengan verb 2 kemudian main clause-nya ada subject subject-nya I kemudian would kemudian sleep verb 1 kemudian contoh soal yang tipe ketiga if the weather had been good I would have gone to the beach mana tipe ketiga ini if clause-nya adalah past perfect ditandai dengan subject subject kemudian di ikuti dengan had kemudian verb 3 verb 3 kemudian main clause-nya ada I would ditambah dengan have dan verb 3 seperti itu ya teman-teman lanjut kita lihat pada soal soal pertama if you blank blank to bed earlier you wouldn't be so tired artinya jika kamu titik-titik tidur lebih cepat kamu tidak akan kelelahan atau merasa lelah dan kita lihat yang ditanyakan adalah if clause-nya kalimat pada kata pada titik-titik dengan main clause-nya adalah subjek ditambah would not would wouldn't ini sama dengan would not would not kemudian ditambah be ini adalah verb 1 jadi kita lihat tadi di materi sebelumnya bahwa ini merupakan tipe kedua mana if clause-nya adalah past tense if ditambah subject ditambah dengan verb 2 kemudian main clause-nya subject ditambah would ditambah verb 1 kita lihat pada opsi nomor 1 ini yang kita cari adalah if-nya sudah ada you-nya subject berarti yang titik-titik ini diisi dengan verb 2 jadi kita lihat pada opsinya go ini adalah verb 1 going ini verb 1 plus ing ini plus ing berarti ini bukan jawabannya kemudian when when ini lebih tepat karena dia adalah kata kerja go bentuk kedua atau verb 2 gone adalah verb 3 will ini bukan jawaban yang tepat jadi jawaban yang paling tepat adalah C jadi the answer is C selanjutnya soal nomor 2 if I blank blank earlier I would I wouldn't have been let forward jika saya titik-titik lebih cepat saya tidak akan terlambat untuk bekerja nah kita lihat dari soal mind close dari katanya nomor 2 ini adalah subject I-nya subject kemudian would wouldn't have been berarti ini adalah past future perfect dimana past future perfect itu subject ditambah would kemudian ditambah dengan have plus have kemudian juga ditambah dengan verb 3 bin ini adalah verb 3 kemudian bisa kita simpulkan bahwa soal nomor 2 ini adalah if conditional if tipe ketiga dimana if clause-nya adalah past perfect if ditambah subject ditambah dengan head ditambah dengan head plus verb 3 jadi ini if I subject kemudian yang kita cari adalah berarti disini plus head plus verb 3 kita lihat di opsi soal nomor 2 ini A will leaving will leaving ini tidak sesuai kemudian was leaving ini juga salah kemudian yang yang C sesuai dengan formulanya subject tambah head tambah verb 3 subjeknya A berarti head left jadi ini betul karena left ini adalah verb 3 dari leave kemudian they have left ini salah leave ini juga salah jadi jawaban yang paling tepat adalah C dan serisi head left kemudian soal soal nomor 3 ini kita diminta untuk mencari sesuai dengan kata yang sesuai dengan if clause dan main clause nya kita lihat opsi satu persatu mana opsi A I want I want the competition I I I would buy a new cell phone jadi jika saya menangkan kompetisi saya akan membeli ponsel baru kita lihat formulanya ini ada subject want ini bisa verb 2 atau verb 3 kemudian ada subject ada word subject plus word by ini by adalah verb 1 ini adalah conditional if tipe kedua ini adalah tipe kedua kemudian kita lihat opsi yang B I want the competition ini ada subject ada verb 2 sama dengan opsi A kemudian yang main close nya I am going to ini tidak sesuai dengan conditional if kemudian yang opsi C I want the competition I will buy a new cell phone ini main close untuk tipe 1 tetapi harusnya disini if close nya seharusnya adalah simple prison seharusnya ini menggunakan verb 1 kalau ini adalah tipe 1 yang C ini berarti ini tidak sesuai kemudian yang opsi D I want the competition I buy a new cell phone nah kita lihat ini ada subject ada subject nya I bisa ini head kemudian verb 3 kita misalkan ini adalah tipe ketiga harusnya di main close ini ada subject plus would harusnya disini adalah would plus have plus verb 3 jadi kalau kita jadikan ini tipe ketiga harusnya main close nya ini adalah I would have both a new cell phone jadi ini kurang tepat juga kemudian yang E hampir sama dengan opsi D cuma disini langsung I buy a new cell phone jadi ini tetap salah ini bukan juga tipe dari conditional if jadi jawaban yang nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang A jadi the answer is A soal nomor 4 you blank blank pay for the tickets they are free kamu titik-titik membayar tiket karena mereka gratis jadi kalau gratis kamu tidak harus membayar untuk tiket jadi kita lihat untuk do digunakan untuk subject I you we they kemudian kalau untuk does digunakan untuk subject see he sama it jadi karena disini subjectnya adalah you maka yang digunakan adalah do you do karena ini bentuknya negatif jadi do not kita lihat di opsi yang menggunakan do hanya di opsi B jadi do not have to kemudian yang das ini jelas salah yang D sama ini bukan kemudian yang A ini tidak sesuai karena harusnya kalimatnya adalah kalimat negatif jadi opsinya adalah B kenapa bukan C karena C ini didn't have to jadi dia bentuk masa lampau sedangkan disoal menggunakan tidak menggunakan keterangan waktu dan juga menggunakan Fab 1 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B you don't have to pay for the tickets they are free nah gitu ya teman-teman nah lanjut soal 5 Jeff was ill last week and he blank-blank go out Jeff sakit minggu lalu dan dia titik-titik keluar karena si Jeff ini sakit minggu kemarin jadi dia tidak bisa keluar jadi kita lihat di opsinya yang A need not artinya tidak perlu ini jawabannya kurang tepat can atau cannot tidak bisa kemudian must not artinya tidak boleh ini kurang tepat could couldn't ini bisa artinya tidak bisa not didn't have to yang artinya tidak harus maka jawabannya antara B dan D kita lihat lagi keterangan waktunya adalah last week berarti ini adalah keterangan waktu masa lampau couldn't ini adalah can bentuk lampau jadi yang paling tepat adalah yang D nomor 6 take a warm coat blank blank you might get very cold outside artinya ambillah mantel hangat titik-titik kamu mungkin akan merasa sangat dingin di luar nah kita lihat pada opsinya apakah kata sebagai conjunction atau penghubung dari dua kalimat dari soal yang opsi A otherwise artinya jika tidak yang in case artinya dalam hal kemudian so that artinya sehingga kemudian in order to untuk that itu jadi kita lihat lagi pada soal ambillah mantel hangat jika tidak yang A jika tidak kamu mungkin akan merasa sangat dingin nah ini bisa jadi jawabannya kemudian yang B ambillah mantel hangat dalam hal kamu mungkin merasa dingin kemudian ini salah kemudian yang opsi C ambillah mantel hangat sehingga kamu mungkin akan merasa sangat dingin ini juga salah in order to atau untuk yang D ini juga salah karena kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya ambillah mantel hangat untuk kamu mungkin akan merasa sangat dingin tidak cocok begitu juga dengan E jadi yang paling tepat adalah yang A ambillah mantel hangat jika tidak kamu mungkin akan merasa sangat dingin jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A nomor 7 I really enjoy speaking English although I blame-blame very good at it saya sangat enjoy berbahasa Inggris meskipun saya titik-titik sangat pandai dalam hal itu jadi although atau conjunction ini meskipun setelah meskipun ini harusnya ada kalimat negatif setelahnya nah kita lihat di opsinya kalimat negatif hanya pada opsi A kita lihat pada soalnya I really enjoy speaking English although I am not very good at it nah yang artinya saya sangat enjoy berbicara bahasa Inggris meskipun saya tidak terlalu pandai dalam hal itu atau jawaban yang paling tepat adalah yang A nomor 8 you blank blank try this cake it's delicious nah di dalam opsinya ada modal auxiliary disini ada subjectnya you kemudian titik-titik kemudian try this cake atau mencoba kue ini ini sangat sangat enak kuenya enak jadi you kamu harus mencoba berarti dimana kata yang paling tepat adalah must jadi jawabannya adalah yang B nah selanjutnya soal nomor 9 it's cool in here do you mind if I put blank blank the heating disini dingin apakah kamu keberatan jika I put blank blank jika saya pemanas the heater ini pemanas jadi kita lihat pada opsinya karena cuacanya dingin apakah kamu keberatan jika saya menyalakan pemanas nah seharusnya disini kalimat pada titik-titik ini adalah nyalakan kita lihat opsi pada soal ini yang A jika put down artinya meletakkan ini kurang tepat put away artinya matikan ini juga salah C put off juga mematikan kemana sini ini salah kemudian yang D put on artinya nyalakan jadi ini yang paling tepat adalah yang D kemudian yang E adalah mematikan put out jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D nomor 10 who gave you this novel Lucy apa yang harus dijawab Lucy artinya siapa yang memberikan kamu novel Lucy artinya yang A I bought it kemudian B for my birthday yang C my friend was yang D I was yang E I will jadi yang memberikan mu buku adalah teman saya jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang yang C kira-kira demikian gambaran singkat dari soal tes bahasa inggris semoga sukses bagi teman-teman yang akan minggu tujian jangan lupa tulis di kolom komentar jika teman-teman ingin berdiskusi tentang materi soal dari tes TPA ini kemudian jangan lupa like comment share serta subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi pembahasan soal terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis jangan lupa tetap semangat sampai jumpa di video selanjutnya